sukanya masak, cari buku-buku resep untuk menimbulkan rasa suka baca untuk awal begitu iya kurang lebihnya kayak gitu bukannya itu jadi apa jadi membatasi kita gak baca buku yang lain itu aja yang kita baca gara-gara dengan cara itu ya karena itu masih awal jadinya ya wajar aja kita fokus sama itu tapi kan nanti lama-kelamaan kan pokoknya kita tuh harus cari sesuatu yang menarik dari apa yang mau kita baca kayak informasi yang pengen kita cari kan harus kita tahu apa dulu cari dulu informasi yang menariknya cerita Yuni tadi yang pertama kali baca novel karena lihat kawan berapa tahun yang lalu 3 tahun lalu ya iya terlalu begitu begitu selesai baca novelnya itu apa rasanya 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 ya karena dia ceritanya happy ending jadinya ikut bahagia dengan cerita itu ya pokoknya gitu lah karena karena dia cerita novel ada kan dia gak semuanya selalu bahagia pasti ada dimana satu sisi dia jatuh bener-bener jatuh gitu kan terus gimana dia bangkit kayak mana dia berjuang itu kan karena kita otomatis udah masuk ke dalam ceritanya jadi ikut ngerasain apa yang dirasakan si tokoh utama itu jadi ketika akhirnya itu happy ending ya kita jadi ikut bahagia gitu terus ada juga kan kalau di novel itu kan kadang ada pakai bahasa Inggris bahasa apa itu juga bisa nambah nambah kosa kata kita itu jadinya ya menambah menambah pengetahuan juga iya kadang-kadang memang di novel itu ada dia ada putnotnya catatan kecil di bawah kan iya kalau pakai bahasa daerah dia diartikan di bawah iya kayak gitu memang itu apa namanya menambah menambah kosa kata iya menambah kosa kata bahkan kadang kalau bahasanya gak kita tahu itu kan terkesan lucu gitu jadi yaudah bikin seneng aja kalau aku sih bikin seneng aja kalau baca novel jadi sampai sekarang udah berapa novel banyak gak terhitung wih tapi kan gak semua novel beli ada yang menjem dipulangkan ya dipulangkan gak mungkin lah masa jadi hak milik gak boleh ada pepatah hanya orang bodoh yang memulangkan buku buku yang dipinjamnya ya tapi kan kalau udah ditagi sama yang punya gak mungkin gak dikasih tapi bodoh ya paling gak kita udah dapet ilmunya udah tahu ceritanya kan gak sepenuhnya bodoh tapi menurut pepatah itu kita bodoh karena memulangkan buku yang kita pinjam ya tapi paling gak kita udah pernah baca terus kita udah tahu ceritanya juga yang gak apa-apa itu juga kan novel pernah ngajakin orang lain untuk rajin baca juga gak pernah reaksinya kayak mana ya reaksinya awalnya memang males ya aku juga udah udah praktekin juga ke adik aku awalnya itu males tapi gitu dia gitu dia baca ternyata dia itu kayak sama kayak aku bikin ketagihan baca novelnya jadi baca novel habis satu pengen baca lagi habis lagi pengen baca gitu terus nah untuk dapat ilmu dapat pengetahuan kan ada pepatah semakin jauh kita berjalan semakin banyak yang dilihat ya kan apa hubungannya ada sih ya oke lah anggap aja ada terus jadi untuk dapat ilmu pengetahuan informasi itu kan banyak pilihannya iya bisa kita jalan-jalan bisa kita mendengarkan orang cerita atau mendengarkan apa pun dengarkan radio atau kita mencoba-coba praktik sendiri kita penasaran kita banyak sumber yang bisa jadi sebab kita dapat ilmu atau dapat pengetahuan jadi kenapa membaca ini jadi penting untuk kita menjadi apa namanya menjadi sumber pengetahuan kita kenapa membaca itu jadi penting padahal banyak cara-cara atau sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk dapat ilmu kenapa membaca itu penting kenapa harus membaca padahal kita punya pilihan-pilihan lain untuk dapat informasi dapat pengetahuan itu 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 terlalu abis quiznya ya kenapa membaca itu penting ya menurut aku memang penting kan dia kalau membaca itu kan dari mata dari mata bukan dari mula dari mata kita lihat dulu apa yang mau kita bacakan kita lihat dulu dari mata tuh jadi kalau nggak bisa lihat nggak bisa lihat nggak bisa baca ya nggak juga yang nggak bisa lihat pun bisa baca juga oke jadi kenapa kenapa kan kalau membaca ini kan cenderung biasanya kita lihat terus kita kita tengok katanya makanya kita baca kan gitu itu informasinya kalau menurut aku lebih lebih melekat sih karena udah dari mata terus masuk ke hati lebih masuk loh pokoknya jadi kurang lebih kenapa kita harus membaca karena proses membaca itu melibatkan lebih dari satu alat indera dan itu lebih membuat informasinya lebih melekat gitu ya iya kalau dengar radio kan cuma kita dengar kuping aja gitu ya dan itu nggak begitu melekat menurut Yuni dibandingkan kalau kita membaca iya kalau aku pribadi sih kayak gitu kalau dia kalau aku baca lebih cenderung ingat gitu sama ya kalau kita langsung terjun gitu kan langsung jalan gitu untuk mencari informasi ya bisa juga sih cuman kan dari kita jalan-jalan juga ada pampet-pampet yang kita baca yang baca juga kan ujung-ujungnya ikrok ya iya jadi kalau nggak ada pampet-pampet nggak baca-baca lah kita ya ya gimana mau baca kalau nggak ada tulisan gimana mau baca kalau nggak ada bentuk juga gimana mau baca bentuk berupa tulisan berupa huruf-huruf gitu kayak mana mau baca oke thank you Yuni thank you udah berbagi pengalaman bacanya yang buat baper katanya waktu baca novel pertama dan terpuaskan di happy endingnya happy ending tapi kan nggak semua novel ada happy endingnya ada juga novel yang set ending gitu Kak ah kalau itu aku nggak suka beneran deh kalau set ending itu aku paling nggak suka udah thank you juga udah tadi ada satu dua tips yang dikasih gimana sih supaya kita suka gimana supaya tidak bosan baca kenapa kita harus baca karena menurut Yuni membaca menjadikan informasinya itu lebih melekat ketimbang cara lain untuk mendapatkan informasinya ya thank you Yuni mungkin mungkin kita sudah hilah bincang-bincang nggak paling penting ini menurut aku penting juga sih karena kan membaca itu bisa ngasih kita inspirasi juga mudah-mudahan semua orang yang anggap penting jadi tambah rajin bacanya amin oke see you Yuni thank you iya sama-sama thank you juga selamat menikmati